Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya Di video kali ini saya mau nyobain varian terbaru dari Minstan Lemonilo Untuk varian terbarunya itu adalah Lemonilo Minstan Kuah Rasa Sotokoya Untuk harganya itu ini saya beli di Shopee dengan harga Rp 5.300 Dari si kemasannya nih ya, sebenarnya hampir sama kayak template-template Lemonilo rasa lainnya Tapi ya mungkin pastinya yang beda itu dari si ilustrasi gambarnya Terus untuk warnanya nih, ini tuh ngambil warna oranye cuy ya di siang Sotokoya ini tuh Itu kreif dibuat dengan daun bawang dan seledi Inspired by Nature Bake Not Fried Kuah Rasa Sotokoya Waktu masaknya 3 menit Bagian belakangnya seperti ini Langsung aja nih ya, saya buka Untuk si bumbu-bumbunya nih ya, di si Sotokoya ini tuh dapet apa aja Bumbunya ternyata lumayan banyak juga cuy Dapet seasoning powder atau MSK Chili powder Terus dapet minyak Dan ini nih, si koyaknya ya Tuh toppingnya, koyak Untuk si mie-nya, ini ya berwarna hijau ya, seperti mie Lemonilo yang varian lainnya Tuh Gimana nih rasanya? Langsung aja saya masak terlebih dahulu Oke guys nih, si Lemonilo kuah rasa Sotokoya-nya udah saya masak Dari wanginya tuh nih, wow Wangi si kuah Sotonya tuh berasa cuy Saya nyum aroma-aroma Sotonya berasa Dan juga sedikit aroma Koya Terus saya nyum juga aroma jeruk Awalnya saya kaget cuy Karena waktu masih direbus Aroma yang kuah tuh aroma seledi yang strong Ya kan seledinya tuh jadi pewarna si mie Nah takutnya tuh aroma seledi yang strong tuh bakal mempengaruhi rasa si Sotokoya-nya ya Ternyata dari wanginya aja Si aroma seledinya gak kecium sama sekali Dan dari kuahnya nih ya Kalau saya lihat sini Saya kan masukin semua bumbunya Dari koyak, minyak, sama cabai Dan si gurihnya ya Si Si bumbu-bubuknya Ini si kuahnya tuh ada warna-warna merah Ada warna kuning Dan ada minyaknya juga ya Dan Kalau dilihat sini cenderung kental cuy Nah gimana nih rasanya Langsung aja saya cobain si kuahnya terlebih dahulu Wow Ini kuahnya bener-bener ajib cuy Ternyata Yang bikin kental tuh si mie nya cuy Tadi tuh sebenernya gak kental Tapi lama-kelamaan Si kuahnya tuh jadi kental Setelah dimasukin mie ya Si kuahnya jadi makin kental Rasa kuahnya tuh Sotonya dapet Terus Rasa koyaknya dapet Dan saya juga Ngerasain Rasa si jeruk nipis ya Jadi kayak yang kita makan soto Pake koyak dan jeruk nipis Ini saya masukin Si Cabai bubuknya semua Tapi nih Untuk pedasnya sih Masih dibilang cuman Ngasih rasa anget-angget doang Gimana nih ya Untuk si mie nya Yang udah nempel Ada rasa soto koyaknya Bismillahirrahmanirrahim Wow Enak cuy Si mie nya lumayan kenyal Si rasa soto koyaknya juga Lumayan nempel di si mie nya Ini bener-bener mantep sih Wow Rasa soto nya dapet Untuk si mie nya juga Ngeresep gitu ya Si rasa soto nya tuh Yang makin saya suka tuh ini nih Setelah si mie Di aduk dengan kuah dan juga bumbunya Si kuahnya tuh jadi bener-bener kental Mantep banget sih Wow Saya bener-bener suka kuahnya ya Buri Bener-bener flavorful Dan juga Padasnya pas Nggak berlebihan Menurut saya Ini oke sih Kuahnya Menurut saya Lebih nagih Yang si soto koyak Dibandingin yang si Kuah ayam bawang Karena yang si ayam bawang tuh Cenderung Rasa kuahnya tuh Nggak begitu kental Dan rasanya cenderung ngebosenin Kalau ini tuh Ada guri-gurinya Terus ada Rasa-rasa jeruk Yang lumayan nyagerin Nggak bikin bosen Oke Ini sih enak ya Kalau dari lemonilo Yang kuah Kayak kuah kari Ayam bawang Saya cenderung lebih suka Yang si soto koyak ini Yang si varian baru ini Jadi kayaknya segitu aja nih ya Video saya nyobain Si lemonilo Instant kuah Rasa soto koyak Nah kalau kalian penasaran Pengen nyoba juga lemonilo Yang rasa baru ini Link pembelian Bakal saya sertaiin Di deskripsi Jadi mungkin Kayaknya segitu aja Video kali ini Tentu terus Video saya yang lainnya Jangan lupa tekan Tombol like dan komen Saya kedepannya Bikin video apa lagi Dan tentunya Jangan lupa juga Untuk subscribe Dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat Notifikasinya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax